Warga di kompleks Delta Mas, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ini terpaksa berubut air bersih. Mereka keurangan pasokan air lantaran adanya perbaikan pipa PDAM yang membuat air tak mengalir di tempat mereka. PDAM Makassar menyebut pipa air utama di perbatasan Jalan AP Petarani dan juga Jalan Sultan Alauddin Makassar alami kebocoran hingga pasokan air minum ke sejumlah wilayah terhenti. Saat ini PDAM Makassar hanya bisa menyalurkan air bersih pada warga dengan menggunakan mobil tangki milik PDAM Kota Makassar. Diperkirakan kapan aliran air bisa kembali normal Pak? Kita usahakan hari ini. Terima kasih.